Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beri pun kabar edulur sobat besti Semoga sehat, lancar cekinya dan berbahagia selalu Amin Ya, kali ini kita akan coba untuk update Stadion Gelurada Jaya Tiga Diri Ya, ini terlihat untuk fasadnya sudah mulai dilepas untuk pembungkusnya telur Sangat keren sekali ini stadion Nah, ini untuk fasad sisi sebelah utara ya dulur Yang stadion sisi sebelah utara Fasadnya sudah banyak yang sudah dilepas pembungkusnya Dan itu masih ada pengerjaan pengelasan untuk fasadnya Stadion Gelurada Jaya Tiga Diri ini nanti akan menjadi Kandangnya Persedikap Kabupaten Gadiri Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk Persedikadiri juga akan main di Stadion Baru Gelurada Jaya Tiga Diri ini Nah, beginilah progres pembangunan untuk tahap pertamanya sudah selesai ya dulur Tapi ini masih ada pengerjaan yang belum rampung di tahap pertamanya itu Jadi ini masih ada para pekerja yang bekerja untuk merampungkan di tahap pertama yang belum selesai Menurut informasi yang beredar untuk tahap keduanya akan dimulai setelah pemilu tahun 2024 Yaitu di bulan Februari Di tahap keduanya nanti akan ada pemasangan kursi single seat di semua tribun penonton Dan juga untuk pemasangan atap full tribun penontonnya juga akan dilakukan di tahap keduanya tersebut Dan ini untuk fasad sisi sebelah timur ya masih ada pembungkusnya Dan untuk yang sisi sebelah selatan stadion Fasadnya sudah mulai dilepas dulur Terlihat itu ada pekerja yang melepas pembungkus fasad luar stadion Jos 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 Harapannya pembangunan stadion baru gediri ini akan mendongkrak prestasi untuk klub gediri raya Yaitu untuk bersedikap kabupaten gediri dan juga perse gediri Agar perse juga mengulang masa keemasannya yang dulu Nah terlihat juga untuk rumput lapangannya di stadion gelora daa jayati gediri ini sudah menghijau Dan sudah hampir menyatu Banyak yang menyayangkan dan berkomentar bahwa stadion gelora daa jayati gediri ini Ini sebenarnya sangat bagus sekali Tapi ada yang tidak enak dipandang Yaitu dengan adanya tangga dan juga catnya yang berwarna merah dan putih tersebut Terlihat kurang mantap kata netizen Hehehe Ya semoga di tahap keduanya nanti akan ada penyempurnaan Agar terlihat lebih keren dan juga mantap stadion baru gediri ini Nah itu terlihat untuk fasad sisi sebelah barat ada yang dilepas fasadnya Dan ada pengelasan itu mungkin adalah untuk merapikan fasad Dan terlihat untuk pembungkus fasad sisi sebelah barat belum dilepas dulur Jadi untuk keempat fasad tersebut yang sudah dilepas semuanya di sisi sebelah utara dan selatan Untuk sisi timur dan barat pembungkus fasadnya belum dilepas semuanya Ya beginilah dulur kondisi dari stadion gelora daha jayati ke diri Jadi progresnya masih belum selesai 100% ya Masih akan ada penyempurnaan penyempurnaan lagi Untuk pembungkus fasadnya sudah mulai banyak yang dilepas jos 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 ke diri Untuk yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe dulu rematur suun Dan untuk yang sudah subscribe jangan lupa tombol jempolnya dan juga kasih komentarnya juga Oke sekian dulu video dari channel keluarga mono Tentang update terkini stadion gelora daha jayati ke diri Mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!